Satu keluarga yang terdiri dari suami dan istri, serta ayah mertua mengalami keracunan usai menyantap telur ikan. Kejadian hasil ini terjadi di Desa Tasik Madu, Kabupaten Tuban pada tanggal 13 Maret 2022. Akibat telur ikan beracun, satu orang meninggal dunia dan dua lainnya harus menjalani perawatan di rumah sakit. Korban meninggal keracunan telur ikan yakni Leah, berusia 22 tahun. Sementara suami Leah, Sandi Prasada dan ayah mertuanya, Suprap Tony, sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelum kejadian hasil itu terjadi, satu keluarga ini makan telur ikan bersama-sama. Setelah makan, mereka tiba-tiba mengalami pusing dan mual-mual. Kemudian pihak keluarga dan tetangga membawa mereka ke rumah sakit. Namun, nyawa Leah tak tertolong. Keracunan makanan adalah kondisi yang ditandai dengan munculnya mual, muntah, atau diare setelah mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi. Kontaminasi tersebut dapat disebabkan oleh kuman atau racun yang ngasuk ke dalam makanan. Gejala keracunan makanan dapat terlihat setelah beberapa menit, jam, atau hari setelah mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Kami biasa jawab, rehidrasi, rehidrasi, rehidrasi. Apa rehidrasi? Minum. Mau air kelapa, mau air putih, mau air putih dikasih gula garam, pokoknya minum. Muntah dan menceret itu sebetulnya usaha badan untuk membuang racun. Usaha. Kenapa sih orang diare? Supaya cepat itu virus pergi keluar. Nah, tetapi efeknya kita jadi kekurangan cairan. Oleh karena itu, ganti lah cairan. Nah, dok, ini berarti kalau orang-orang yang habis dibilang keracunan makanan, terus jadi diare dan muntah, itu ternyata efek bagus badan yang langsung mendeteksi, wah, harus ngeluarin racunnya itu. Betul. Oh, berarti tapi memang ada batasannya ya, dok. Itu yang bikin jadi berbahaya ya. Betul sekali. Nah, dok, tapi terkait dengan ini, dok. Ada juga fakta dan mitos nih, dok. Katanya jangan konsumsi ubat mual kalau lagi keracunan, dok. Nah. Fakta atau mitos, dok? Ini mitos. Itu mitos lagi, dok? Mitos. Banyak mitosnya hari. Ini pertanyaan bagus atau pernyataan yang bagus. Kelihatannya memang benar. Kan tadi saya bilang usaha badan untuk buang racun. Kalau kita minum, jangan-jangan diberhenti, terus nggak keluar kumannya. Ya kan? Jadi biarin aja itu keluar. Tidak. Kita kadang-kadang butuh. Kalau muntahnya hebat, siapa sih yang mau tiap 5 menit muntah, 5 menit muntah. Ke WC tiap 10 menit, di-stop pakai obat itu. Nah, makanya obat itu butuh perhatian resep dari dokter. Karena dokter yang bisa menghitung kapan diberikan satu tablet, kapan dua tablet. Karena kalau minum sendiri, kok belum berhenti ya? Minum lagi, minum lagi. Berhenti diari, terus perutnya kembung. Nah, itu yang saya katakan boleh diberikan, tapi dengan pengawasan. Sobat V Divisi, mencegah dehidrasi adalah pertolongan pertama untuk mengatasi keracunan makanan. Untuk mencegah dehidrasi, korban keracunan dapat meminum air putih sedikit demi sedikit. Serta menghindari makanan yang merangsang, seperti makanan pedas atau terlalu manis, untuk mencegah muntah. Selain itu, jangan meminum obat anti-muntah ataupun anti-diare tanpa anjuran dokter. Segera datangin rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan lebih jauh. Untuk menghindari keracunan makanan, Sobat V Divisi dapat memilih konsumsi makanan yang bersih dan sehat. Selain itu, hindari jenis makanan tertentu yang belum dipastikan keamanannya. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di episode Health Today berikutnya. Terima kasih telah menonton!